Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Parrot Lovers Kali ini kita akan membahas apa Kita lihat bumper dulu Seperti yang di awal tadi Kita akan bahas apa Kalian bisa lihat kesini nih Nah ini ada baby kakak tua Triton jambul kuning ya Ini usianya kurang lebih Dua minggu Dia masih merem Masih belum ini Ini legal sertifikat ya Nanti ada suratnya Tapi usia segini belum bisa Didata dulu Sampai dia usianya besar Masih merem kan dia Ini kurang lebih usianya Dua minggu teman-teman Ini baby kakak tua Triton jambul kuning Nah sekarang kita akan coba kasih makan dia Karena ini jamnya makan Kita Pertama-tama yang harus disiapkan teman-teman Sudah pasti makanan lolohnya Khusus makanan burung paro bengkok Ya saya ngasihnya merk kaiti ya Karena memang dari kecil udah terbiasa dengan kaiti Sedikit saja Terus Kita siapkan juga air hangat Sebenarnya bisa saja dengan air biasa Tergantung teman-teman ya Lebih safety lagi sebenarnya air biasa Biar nggak terlalu panas Atau pakai air panas dia harus Didinginkan dulu Dihangatkan maksudnya Biar tidak terlalu berbahaya Kita ke temboloknya Kebetulan airnya udah hangat Udah dari tadi Nah teman-teman yang buat yang pengen Adop baby kakak tua Itu dia harus surat ya Nggak boleh tidak surat Jadi teman-teman harus ke penangkaran resmi Untuk mencari baby kakak tua Sertifikatnya Atau ke penjual terpercaya Karena ada beberapa penjual Seperti saya ini udah Apa Kerjasama dengan penangkar kakak tua Jadi saya bisa menjual ini Karena ada surat izinnya Surat izin penangkar Dan surat izin edarnya Gitu teman-teman Ini masih proses ini ya Karena dia Masih selalu kental Ini diaduk-aduk terus saja Ya makannya masih Per tiga jam ya teman-teman Tadi terakhir itu jam Sepuluh Kalau nggak salah sekarang Jam Satuan Hampir jam satu ya berarti ya Per tiga jam Jadi kalau udah diaduk-aduk Seperti ini Teman-teman bisa lihat Ininya Ya sudah Bisa begini sih Kita sambil Tunggu dia Suhunya turun dulu Kita lihat lagi Ke baby Kakak tua ini Nah Ini teman-teman Jenisnya Baby kakak tua Triton Dia ukurannya lebih besar Dari jenis kakak tua Jambul kuning yang medium ya Soalnya Kakak tua jambul kuning itu Ada tiga jenis Yang pertama Ada laser Laser itu ukurannya Lebih kecil Seukuran african grey Kedua Jenis kakak tua medium Dia lebih besar sedikit Nah ini untuk triton ini Bisa lebih besar lagi dia Nah ini kebetulan Jenis triton Oke Kita coba kasih makan ya Ini udah Oke Ini untuk Tiga jam sekali Dia sudah makannya 15 cc Kurang lebih Kita tes dulu Oke 13 cc Nah ini teman-teman Bisa lihat Kalau untuk Kakak tua Dia enaknya Makannya Enggak Susah ya Meskipun baby Kayak gini Dia udah ngerespon Enak Dia udah kenyang Ini kurang lebih 15 cc Nanti akan Diloloh lagi Tiga jam ke depan Jadi untuk teman-teman Cara merawat Baby kakak tua itu Enggak susah Sebenarnya Asal teman-teman Tahu cara Kasih makan Dan kebersihan kandang Itu paling penting Sama Dikasih vitamin Atau superman Untuk Penuhi nutrisi Si burung Oke teman-teman Jika teman-teman Pengen Berminat untuk Adop Bisa Kota kami Di Instagram Yang ada di bawah ini Nanti Atau bisa Telepon kami juga Atau whatsapp Toko kami juga bisa Datang di Jalan Nusa Indah Bintaro Rempowa Jakarta Selatan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya